hai 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 muncul game play Akai ya Akai midlaner kebayang gak tuh Akai di midlane ini ini aneh menunjukkan full build nya dan jadi level 7 emang gak pernah kegantiin ini build buat midlaner ya pastilah kalian tahu sendiri lah apa item yang dibikin kalau mau bikin Hyper Akai biasanya tapi ini enggak bukan Hyper tapi ini aneh bikinnya ini Akai midlaner ya ini yang di item yang dipakai ini intinya dan jangan kau udah dijual pokoknya mak jadi BOD atau apa ya udahlah kita langsung lihat Oh iya Emblemnya banyak yang nanya Bang Emblemnya kayak mana Bang nah ini dia emblemnya mau kasih penjelasan namanya ya udah ini kalau kayak ini biasanya kalau aneh ya kalau mau pakai ini nambah physical attack plus 12 lumayan terus tambah critical dan nambah BOD itu buat nambah itu apa sih buat nambah uang intinya biasanya pakai yang ini kalau buat Akai terus kalau masalah kalau masalah battle spell pakai red soalnya kan midlaner ya biar gak banyak itu nanti langsung aja ke gameplaynya ya ini dirankan kita akan main bareng sama Fira Oke disini udah digimblainnya kayak kita kita disini aneh pakai Akai coy di midlan disini kita ada musuhnya ada jauh head selena high loss wah udah jauh head selena low-op mereka granger dan Chang'e Oke disini aneh pakai Akai dengan drop dan kita pakai ini apa sih Oke kerry ya inginnya itulah yang gimana lah tidak gimana kita ngebantai sering sama high loss nih hero low-op dan jauh head juga siapa akai ngomentang-ngomentang oke biasa ya aneh kalau misalkan tuh kakai itu Hai item ini beli jungle pertama itu ya udah kalau kamu misalkan ya hai 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 nah disini langsung ke buffnya dulu, disini ada yang ambil buff Akai Midland nih, ini lama-lama jadi meta baru nih, sebelumnya Ane kan udah bikin terus ada juga yang ngikut lah, udah banyak sekarang tank tank banyak yang di offliner juga, nah sekarang tinggal Akai Midland nih, kita bikin Akai Midland oke, kita ambil ke kembangnya, setelah ini yang digedain skill 2 dulu ya, sama kayak Esme oh iya bang, kenapa Akai-nya nggak di top globalin lagi, udah lah, aneh udah, bosen istilahnya lah, kita harus pakai hero lain ya, masa bisanya cuma Akai doang, atau yang lain, karena pengen karena kan dari awal juga cuma, orang yang cuma iseng-iseng eksperimen, apa sih, build-build tertentu gitu, bukan solo hero doang gitu, cuma sekarang lagi ngejat top global Esmeralda oke, kita langsung, apa sih, pokoknya intinya kalau misalkan menit-menit awal itu, kalian fokus paling aja, jangan sabar-sabar, jangan nafsuan untuk awal ya oke, sekarang kita bantuin plan bawahnya kalau pakai Akai Assassin itu harus sabar, nunggu waktu yang tepat ketika mau masuk luar ya, kalian layaknya Assassin aja dah oke, ya, kalian bantuin plan bawahnya udah tuh pada ngawar gitu wah rame gitu ya udah kalau misalkan kayak gitu kalian jangan ikut-ikutan rusuh kalian fokus aja kalau yang dulu bedanya AK itu kayak gini ya beda sama midland-midland lain gitu kalau midland lain kan langsung rusuh gitu kalau AK itu gak kita main sabar mati nih kecilnya oke dapet satu ya sabar-sabar intinya kalian kalau pakai AK itu harus sabar sekali ya oke dapet ada totalnya sama gak grog sip sip nah kurang deh terus kalau mau war juga biasanya ini suka nunggu ulti ya ultinya muncul kalau mau ngawar itu jadi kalian jangan salah-salahan masuk gitu kalau mau masuk war kalian tahu kan ini tahapan-tahapan bikin wheel ini ini yang aneh bikin kan kalau gini kan kayak enak gitu kalau dari reply itu kalian bisa lihat wheel yang aneh yang bikin dari apa dari awal itu apa oke kita langsung ke bawah coy mantap mantap lihat coy ini disini aneh langsung kenapa sih langsung bikin endless battle ya ini 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 lawan hypercarry granger granger nggak granger nya hiper nih dia lebih besar levelnya dari yang lain hmm sakit gitu sekali tonyok doang anjay oh iya buat kebuaka itu skill 2, skill 1 sama ulti gitu jadi fungsinya itu kenapa bang skill 2 duluan gitu ya biar kalian sakit gitu kalau mau skill 2 dulu gitu kalau misalkan kalian dapet bug musuh dia kayak gini usahain ambil bug musuh nih mampung mereka rusuh nah gitu biar granger nya gak cepet jadi gitu lawan hyper granger gak masalah oke lumayan coy kita dapat tasa ini yuk kita patuhin lagi ya tuh aneh menit ketujuh belum mati ya kayaknya ini usahain tujuh menit pertama jangan mati gitu biasanya dia harus ikut jari gitu nah ini sabar-sabar ada selalu sabar kalau mau luarnya oh kita tarik ini ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oke bye bye